Dari Bersama, biasanya saya bawakan dalam beberapa acara seminar atau workshop, tadut ya, tadut. Di PGRI, Dinda Hayutun, sering pernah panggil saya untuk mensosialisasikan apa itu tadut. Nah, jadi ini salah satu kesenian, salah satu sastralisan dari Bersama. Fungsinya untuk menyebarkan agama Islam di Bersama. Sebelumnya, itu ada guritan. Tapi guritan itu kebudayaan sebelum Islam masuk. Nah, orang Bersama itu sulit masuk ke Islam, karena dia katakan bahwa mereka sudah Islam duluan. Kami inilah be'iga meslam, i'iga meslam Nabi Ibrahim, kamu Nabi Muhammad Ibaru, kami inilah maksudnya 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 maksudnya. Oleh para pendakwa waktu itu, dicari akal, karena orang-orang semua itu pintar atau suka bertutur, bersastra. Dari, ya kalau berkelahi sama suaminya, istri sama suaminya berkelahi juga masih pakai sinir-sindiran, kayak sastra. Jadi ke kebondus sambil nyawat, sambil perumput, kesini-sindiran. Nah, kalau mereka melahirkan, namanya kindun, dikindunkan. Nah, kalau kematian, meninggal itu guritan. Nah, untuk mengganti guritan, dipakailah tadun. Sumbernya, kitab-kitab perhukunan Melayu. Biasanya, rukun Islam, rukun Iman, sampai rukun Maklipat. Adepun rukun Islam, ada lima perkara. Pertama, mengucapkan dua kalimat sahadat. Kedua, semayang, lima waktu. Ketiga, berpuas sebulan ramadun. Keempat, bersekat, kalau sampai hitungannya. Kelima, naik haji kebaitullah. Jadi, setiap malam, malam ini, mereka mengaji kita, apa namanya, rukun Islam. Di kelompok pengajian yang namanya, Bopo Obo. Nanti selesai itu, hafal semuanya. Karena mereka belum bisa baca huruf Al-Quran, jadi hafal saja. Belum bisa baca huruf Arab. Besok, pindah rukun Iman, dan seterusnya. Sampai banyak sekali rukun-rukun itu, metodanya rukun-rukun itu dihapal oleh. Dan kemudian mereka masuk Islam. Dan hari ini, banyak sekali haji di Besma. Jadi, bukan sekedar substansi, tapi juga syariat. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.